Halo sahamannya, hari ini kita akan melihat perkembangan dari pada portfolio saya pada bulan Februari Jadi kita bisa lihat disini pada bulan Februari itu saya mendapatkan gain Rp89.000 Lumayan lah ya, cuan tipis-tipis, aset value kembali ke Rp4.000.000 Coba kita lihat apa yang naik, ya itu pastinya OBMD ya Karena mereka itu pada kemarin itu sempat mencapai harga Rp300.000 Tapi akhirnya turun kembali, fluktuatif banget, tapi it's okay Karena saya masih menunggu laporan keuangannya di kuartar keempat di 2023 Jadi masih baru sampai ke kuartar ketiga dia Kalau saya lihat di historis, si kuartar keempatnya itu keluarnya agak lama ya Kalau nggak salah bulan Agustus kayaknya, memang lama banget Tapi saya nggak tahu apakah di tahun ini bakal lebih cepat, tapi biasanya sih nggak ya Bakal ikut historisnya, tapi nggak apa-apa, saya masih bisa hold Karena memang portfolio-nya masa depannya juga cukup oke Apalagi sekarang kebutuhan akan minyak bumi itu juga masih cukup tinggi Dan OPEC itu atau organisasi, asosiasi penghasil minyak bumi terbesar di dunia itu Pada memangkas produksi Karena mereka tidak mau harga PBM, harga minyak bumi itu turun Jadi mereka pangkas produksi biar harganya naik Jadi otomatis negara-negara lain bakar ingin membor sumur sendiri Termasuk Indonesia juga dan negara lainnya Apalagi pelanggan terbesar OPEC ini kan datang dari India Jadi ya prospeknya masih cukup oke Apalagi dia masih standar, biasanya ini pertanda-pertanda bandar lagi Akumulasi sebelum mereka mulai menaikkan harga saham ini ya Jadi gitu aja untuk pada bulan Februari teman-teman Apakah Maret bakal lebih baik Kalau kita lihat disini sih sekarang udah tanggal 4 Maret ya Saya dapat loss lagi 59 ribu Tapi aset value masih 4 juta Jadi kita lihatlah perkembangannya di bulan Maret bakal kayak gimana Apalagi pemilu sudah selesai Ya quick countnya juga hampir selesai juga Jadi kita lihatlah kedepannya bakal kayak gimana Kondisi ekonomi dan politik di Indonesia Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati